Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang ini adalah materi yang cukup menarik karena saya akan menghubungkan mesin geosera yang saya miliki tipe 2535 itu dengan komputer supaya nanti saya bisa mencetak dan men-scan dari komputer ataupun dibalik dari mesin geosera ke komputer untuk saat ini saya akan mencoba melakukan ping dulu ping 192 192 168 02 saya klik ok pastikan ini ya teman teman replay nah kalau sudah replay seperti ini teman teman silahkan teman teman mencoba mengakses browser ya browser silahkan pakai chrome bisa pakai mozilla bisa disini saya akan pakai mozilla saya ketik alamat IP nya tadi ya disini 192 168 titik 0 titik 2 ya saya klik enter nah harusnya bisa terbuka webnya dari mesin geosera nah ini ya kosis 2535 dn kalau seperti ini sudah mantap teman teman sudah terhubung nah ini untuk masuk ke settingan teman teman bisa mengetikkan justru nya sama dengan mesin admin a nya besar admin justru nya dan password nya sama justru nya ini password nya juga sama ya saya copy saya paste jadi teman teman sebenarnya bisa men setting dari web ini ya jadi banyak sekali fungsi disini nah ini web browser nya sudah oke nah selanjutnya saya akan melakukan scan dari komputer dari geosera nya itu ya masuk ke komputer sini nah caranya teman teman bisa menggunakan namanya SMB jadi SMB itu adalah standar dari Windows untuk komunikasi antar Windows ya jadi pertama kali disini saya akan membuat folder ya teman teman juga harus tetap paham itu bagaimana cara membuat folder dan seterusnya coba bisa saya nyalakan aduh bisa terang sih tapi kok ada warnanya gitu saya off kan saja oke jadi saya akan membuat folder saya buat folder disini ya buka my computer saya buka draft day kemudian saya pilih aphoto disini saya buat folder namanya scan copy and print kemudian di klik kanan properties ya properties kemudian pilih sharing kemudian pastikan sharing nya disini pilih teman teman pilih everyone kemudian di add ya kemudian dipilih write and write kemudian di klik share nah kalau sudah ya klik down kemudian pilih advance sharing pastikan ini cintang teman teman ya cintang pilih scan copy plus print nama folder nya tadi permission nya pilih everyone dicintang semua disini ya 1 2 nah cintang full control oke kemudian klik ok kemudian security nya ini sudah ok ya oke cuma itu saja klik close selanjutnya teman teman masuk di windows ini kemudian masuk di kalau windows 7 ya intinya masuk ke user nah syaratnya teman teman harus mengasih password nah ini lah jadi pastikan akun anika 07 ini teman teman kasih kasih password ya silahkan kasih password kalau sudah dikasih password nah teman teman sekarang mengakses ini alamat IP ini ya alamat IP ini teman teman masuk di bagian namanya adres book kemudian mesin adres book ya nah disini saya sudah membuat akun ya ini ya namanya anika korps nomernya 001 jadi kalau teman teman mau menambah klik add namenya disini saya buat misalkan coba coba scan scan ya gak wajib host namenya nah cara mencari hostname nama komputernya bisa windows R kemudian ketik cmd dan klik ok ketik hostname nah hostnamenya adalah ini teman teman anika stripe 07 pc di hostnamenya saya ketik anika stripe 07 stripe pc anika stripe 07 stripe pc nah kalau sudah portnya jangan dirubah teman teman patchnya ya patchnya itu tadi dimana ya patchnya disini ya jadi ini adalah folder yang kita buat loading username nya jadi nama username nya biasanya anika spasi 07 password nya kalau sudah silahkan dites dulu apakah bisa terkoneksi connection connection error nah jadi saya buka intinya seperti teman teman jadi disini karena mungkin ini saya sudah memiliki akun ini ya nah kita lihat akun nya oh sorry patchnya itu saya ulangi lagi ya ternyata patchnya itu tidak pakai alamat aduh ini teman teman nanti bisa bingung kalau tidak saya ulang oke saya akan tambah misalkan scan scan ya ini namanya scan scan kiosera 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 hostname nya t apa tadi anika strip 07 anika anika strip 07 strip pc port nya 445 patch nya adalah nama foldernya teman teman nama foldernya kan ini kan jadi cukup di copy nama foldernya saja teman teman nah ini ya foldernya dipaste disini username nya adalah nama aduh pakai spasi ya ini seperti contohnya ini anika strip spasi 07 password nya saya tes jadi tadi itu salah password juga sih karena password nya sudah kecil semua connection tetap error coba disini saya kasih password oh 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 username nya ini kurang pc stof lor kenapa gak bisa diketik pc ini nah koneksion oke beres setelah setelah itu teman teman langsung tekan submit ya oke tetapi karena disini saya sudah memiliki akun akun saya menggunakan namanya aneka corps setting nya seperti ini 01 aneka corps aneka 07 strip pc scan copy strip pc aneka spasi gc kemudian password nya dan saya submit nah kemudian saya akan membuka folder nya ini teman teman ya yang sudah saya buat tadi scan copy ya nah disini saya akan melakukan scan dari printer qc nah kalau ini sudah set di disini saya akan melakukan setting nah teman teman yang pertama adalah pilih send ini ya pilih send ini kalau sudah pilih send karena tadi itu 01 jadi teman teman pilih address book ya disini disini biar kelihatan apa lebih jelas oke gini nah saya ulangi ya tadi kan tadi pilih copy ini ya pilih send kemudian pilih address book nah ini ada tulisan aneka corps yang tadi saya buat kemudian saya klik oke aneka 07 ya bener ya tadi ya nama pc nya host name nya complete kita mau ngapain ini kita misalkan mau scan ini ya nah formatnya mau apa ini mau pdf atau apa kalau mau mengganti format kalau ini kan defaultnya adalah jpg yang sudah kita setting dari awal text photo ya oke disini saya akan cari posisi yang jelas sekarang resolusinya mau berapa 300x300 dpi sending size nya sama dengan aslinya tidak saya zoom yang lainnya sama file format nya saya jpg dulu ya kita akan coba langsung saya tekan tombol start oke sudah terkirim gak ya nah sudah terkirim kita cek disini di folder tadi nah ini teman teman sudah terkirim formatnya adalah jpg nah ini yang kita scan tadi ya oke sekarang saya akan merubah formatnya menjadi pdf caranya nah gini teman teman nanti langsung masuk ke function ya function kemudian pilih file file format teman teman ganti pdf udah hanya itu saja kemudian teman teman kembali seperti tadi ya karena tadi sudah milih teman teman sebenarnya bisa klik ini ya address post recall nah langsung jadi kita recall kembali kemudian tinggal klik start nah kita tunggu prosesnya sampai selesai sudah terkirim saya cek disini ya nah ini ada format pdf nah sekarang bagaimana caranya kita mencetak dari ini saya hapus ya saya hapus mana-mana delete saya mengirim dari apa namanya dari sini dari adf automatic document main feeder oke disini saya akan mencari kertasnya dulu ini saya punya berapa ini oke saya punya tiga dengan berbagai ukuran yang berbeda ya oke ini teman teman saya masukkan di ini adf pastikan yang rapi jangan sampai kotor nah kalau sudah kita masuk ke sini ya send kalau ada stroke juga boleh klik ok klik ok kayak tadi formanya tadi pdf atau jpg juga bisa nah kalau sudah seperti ini teman teman tinggal klik start ya perhatikan yang ditarik nanti yang yang adf nya ini saya tekan supaya nanti kita tajam saya tekan ini ya start ya ini dikirim ke komputer ya ini sekianannya nah oke kita langsung cek disana ini harusnya ada berkasnya ada tiga ada tiga satu dua tiga nah enak kan nah sekarang bagaimana untuk mengganti pdf ya ada yes nah kita akan menggunakan pdf caranya sama teman teman saya anggap ini saya masukkan disini dan saya pilih send saya pilih recall aja karena tadi kan udah di apa udah di perintah nah saya hanya akan men setting di bagian fungsi fungsi menu saya ganti performatnya itu pilih pdf oke kalau sudah saya akan melakukan scan ini ya coba ini teman teman perhatikan satu satu dua tiga oke disini saya akan cek nah perlembar sendiri-sendiri nah ini perlembarnya sendiri-sendiri ya satu dua tiga nah ini kenapa bisa sendiri-sendiri apakah bisa digabung oke bisa atau teman bisa nah ini kita akan coba lagi settingan yang selanjutnya pdf kita akan gabung kalau itu kan tadi dipisah-pisah karena memang saya setting pisah-pisah ya oke caranya teman-teman perikol aja ini ya perikol aneka masuk ke fungsi biar jelas saya pilih formatnya ya pdf perspiration perspiration namanya ada edge page ada off kalau off ini nanti gabung kalau edge page nanti pisah-pisah seperti tadi kita akan gabung halaman jadi satu jadi ini dijadikan satu halaman oke saya akan menekan tombol start semoga ini baterainya masih cukup tinggal 9% oke kita akan lihat ini sudah putus-putus wah ini masih wah ini ini ya teman-teman yang file ini jadi ini tadi yang bisa-bisa tadi ini yang file yang gabung satu dua tiga nah jadikan teman-teman itulah caranya bagaimana cara men-scan dari mesin ke komputer semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh